Kemudian kulit kering, kulit kering akan terasa kering kemudian panas dan menimbulkan tanda-tanda kurangnya cairan atau kurang terhidrasi dengan baik yaitu muncul beruntusan dan terasa lebih kasar. Yang terakhir adalah kulit berminyak, justru kulit berminyak memiliki kadar sebum atau kadar minyak yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe kulit lainnya. Seiring dengan berbedanya jenis kulit tiap manusia, maka perawatannya juga tidak bisa disamakan. Yang pertama adalah perawatan untuk kulit kering. Yang bisa kita lakukan yaitu melembabkannya. Biasanya orang cenderung ingin melembabkan ketika kulitnya terasa kering, bahkan ketika sudah mulai terasa kasar. Yang betul adalah kita harus tetap rajin dan konsisten dalam memberi pelembab untuk kulit kita. Yang kedua, hindari penggunaan produk, sabun muka maupun pelembab dan krim atau masker yang mengandung banyak parfum. Kemudian, jangan terlalu sering menggunakan atau membasuh muka dengan air panas karena air panas cenderung mengurangi sebum yang ada di kulit kita. Kemudian, adalah penggunaan sunblock yaitu paparan di bawah sinar matahari. Ketika paparan sinar matahari yang berlebih, sangat memungkinkan potensi untuk timbulnya kulit kering. Yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan tertentu dan kondisi kesehatan. Beberapa obat-obatan yang mampu menyebabkan kulit kering yaitu obat anti-iritasi dan kondisi kesehatan tertentu ketika kita kurang isi misalnya, maka nutrisi terhadap kulit wajah pun akan berkurang dan wajah akan nampak lebih kurang. Tahapan-tahapan untuk merawat kulit wajah yang kering yaitu membasuh wajah dengan air dengan suhu yang biasa saja. Yaitu tidak perlu menggunakan air panas dan tidak perlu lama-lama. Kemudian setelah itu gunakan pelembab. Sebaiknya pilih juga sabun cuci muka yang tidak banyak mengandung pengharum karena bisa berpotensi menimbulkan iritasi. Dan langsung gunakan pelembab wajah. Tapi ingat, pilih yang berbahan dasar lotion atau krim atau salep. Namun pastikan juga bahwa pelembab yang digunakan nyaman untuk dipakai sepanjang hari. Perhatikannya bahwa beberapa zat dapat mengibatkan kulit menjadi lebih kering daripada biasanya. Jadi lebih baik menghindari produk yang bahannya mengandung retinoid, aha, alkohol maupun parfum. Selanjutnya adalah tipe kulit wajah yang berminyak. Tanda-tandanya adalah minyak yang diproduksi oleh kulit wajah lebih banyak dibandingkan dengan tipe kulit yang lain. Akan paling tampak terlihat di bagian hidung, dagu, dan dahi. Perawatannya pun akan berbeda-beda. Yang pertama adalah memilih produk yang sesuai dengan tipe jenis kulit. Yang pertama adalah mencuci wajah. Pilih yang sesuai untuk kulit berminyak. Kemudian lakukan scrub minimal 2 kali dalam seminggu. Gunakan krim yang sesuai dengan oil control. Kemudian lakukan perawatan wajah seperti facial, healing, atau mesoterapi di klinik-klinik terdekat. Jangan lupa untuk tetap menggunakan tabir surya sebelum beraktifitas di dalam maupun di luar ruangan. Untuk kulit sensitif ada perbedaan yang harus diperhatikan antara kulit alergi dan kulit yang sensitif. Kulit alergi adalah kulit yang iritasi atau timbul reaksi ketika terpapar oleh produk atau zat tertentu. Contohnya alkohol, debu, panas, ataupun dingin. Sedangkan pada kulit sensitif bukan permasalahannya pada zat atau produk apa yang digunakan. Namun pada seberapa banyak atau seberapa sering kulit terpapar terhadap produk atau zat tersebut. Apakah perawatannya akan sama dengan tipe kulit yang lain? Tentu tidak. Untuk kulit sensitif, yang pertama perhatikan bahan dasar dari produk yang akan digunakan. Yang pertama, biasanya mengandung lebih sedikit bahan kimia dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian, lembut ketika digunakan pada kulit dan biasanya mengandung sedikit kewangian. Biasanya produk untuk kulit sensitif berlabel hipoallergenic. Jauhi juga produk-produk yang mengandung zat-zat bersifat iritatif. Yang pertama ada alkohol, antibakteri, deterjen, glikolik asid, benzoyl peroxide, sulfur, dan retinoid. Bisa nggak sih orang dengan tipe kulit sensitif menggunakan skincare ataupun make up? Tentu saja bisa. Tapi banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan kandungannya. Jangan sampai mengandung zat-zat yang membahayakan kulit sensitif. Kemudian untuk make up, hindari make up yang bersifat waterproof. Karena biasanya kandungannya akan lebih kuat dibandingkan yang tidak waterproof. Dan juga perhatikan tanggal keadaan luarsanya. Jangan sampai produk yang digunakan justru merugikan kulit kita. Ternyata ada beberapa bahan makanan yang sebaiknya dihindari agar kulit terlepas dari berbagai macam permasalahan. Yang pertama adalah gorengan. Karena dalam gorengan mengandung banyak minyak. Kemudian yang kedua adalah makanan pedas. Makanan pedas berpotensi menimbulkan keringat berlebih dan menyumbat pori-pori kita. Dan yang ketiga adalah makanan berlemak. Contohnya adalah kacang-kacangan dan juga jeruan. Sebetulnya boleh enggak sih untuk menggunakan scrub lebih dari dua kali dalam seminggu? Sebaiknya cukup dua kali dalam seminggu. Karena ekstra eksfoliat atau eksfoliat yang berlebihan dapat membuat kulit menjadi tipis, lebih sensitif, dan mengakibatkan penuaan. Bagaimana dengan facial atau perawatan wajah di klinik? Aman enggak sih sebetulnya? Untuk perawatan wajah di klinik akan banyak sekali macamnya. Mulai dari facial, kemudian peeling, meso, bahkan mikrodermabrasi. Semuanya aman asal dilakukan sesuai dengan indikasi dan kebutuhan kulit. Bagaimana dengan ibu hamil dan menyusui yang memiliki tipe jenis kulit yang tadi? Lebih baik untuk ibu hamil sebetulnya gunakan produk-produk yang alami. Tapi nomor satu yang harus diterhatikan adalah konsultasikan dulu dengan bidan maupun dokter spesialis of skin, bahkan dokter spesialis kulit terdekat. Bagaimana dengan kulit normal? Apakah bebas dari segala macam permasalahan kulit? Jawabannya masih tetap beresiko. Selain berminyak, berjerawat, dan sensitif, tapi kulit normal juga beresiko untuk penuaan dini, timbulnya keriput, bahkan kurangnya elastisitas pada kulit. Kira-kira ada enggak ya produk yang mampu mengatasi berbagai macam permasalahan kulit tadi? Jawabannya adalah Almote. Karena Almote mengandung kolagen, L-glutathione sekaligus vitamin C dan masih banyak lagi kandungan baik dalam Almote. Bagaimana cara konsumsinya? Cara konsumsinya gampang banget. Satu saset Almote tiap pagi dan malam hari. Apabila terjadi reaksi iritasi, maka turunkan dosisnya menjadi setengah saset untuk pagi dan malam hari. Untuk Almote lovers yang ingin kulitnya tetap sehat, cantik, glowing, shining, shimmering, splendid, jangan lupa konsisten untuk merawat kulit mulai dari membersihkan, melembabkan, dan melindungi dari radikal bebas. Ingat, untuk selalu merawat kulit dari luar, juga dari dalam dengan Almote. Nah, itu tadi pembahasan menarik mengenai cara merawat kulit sesuai dengan jenisnya. Sampai ketemu lagi di podcast Cantik Bersama Almote. Cinarkan auramu, Almote untuk kamu. Hai Almote lovers, hari ini kita akan membahas mengenai perawatan wajah sesuai dengan tipe kulit. Bersama saya, Dr. Dindar Skritari, Dr. Oficial Almote. Kulit manusia terbagi menjadi beberapa jenis. Dimulai dari kulit yang normal, sensitif, berminyak, bahkan kering. Cara membedakan jenis kulit tersebut ada berbagai macam cara. Mulai kulit normal, yaitu kulit yang paling sedikit mengalami keluhan pada kulit. Kemudian ada kulit sensitif, yaitu kulit yang lebih mudah mengalami iritasi terhadap produk atau paparan tertentu. Kemudian kulit kering. Kulit kering akan terasa kering, kemudian panas, dan menimbulkan tanda-tanda kurangnya cairan atau kurang terhidrasi dengan baik, yaitu muncul beruntusan dan terasa lebih kasar. Yang terakhir adalah kulit berminyak. Justru kulit berminyak memiliki kadar sebum atau kadar minyak yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe kulit lainnya. Seiring dengan berbedanya jenis kulit tiap manusia, maka perawatannya juga tidak bisa disamakan. Yang pertama adalah perawatan untuk kulit kering. Yang bisa kita lakukan yaitu melembabkannya. Biasanya orang cenderung ingin melembabkan ketika kulitnya terasa kering, bahkan ketika sudah mulai terasa kasar. Yang betul adalah kita harus tetap rajin dan konsisten dalam memberi pelembab untuk kulit kita. Melindungi dari radikal bebas, hindari penggunaan produk untuk selalu merawat kulit dari luar dan berada di dalam dengan Amote. Yang mengandung banyak parfum. Nah, itu tadi pembahasan yang menarik mengenai cara merawat kulit sesuai dengan jenisnya. Sampai ketemu lagi di podcast cantik bersama Amote. Kemudian sinarkan auramu adalah penggunaan sunblock, yaitu paparan di bawah sinar matahari. Ketika paparan sinar matahari yang berlebih, sangat memungkinkan potensi untuk timbulnya kulit kering. Yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan tertentu dan donisi kesehatan. Hari ini, kita akan membahas mengenai perawatan wajah sesuai dengan tipe kulit bersama saya dokter. Cara membedakan jenis kulit tersebut ada berbagai macam cara. Mulai kulit normal, yaitu kulit yang paling sedikit mengalami keluhan pada kulit. Kemudian ada kulit positif, yaitu kering, yang lebih banyak dibandingkan dengan air dengan suhu yang biasa saja. Seiring dengan berbedaannya jenis kulitnya panas, maka perawatannya juga tidak bisa disamakan. Kemudian setelah itu digunakan pelembab, sebaiknya pilih juga melindungi daerah dikalbasi. Dari penggunaan, untuk lalu merawat kulitnya dari luar, dan tidak ada di dalam, kita tidak mengandungkan langsung gunakan pelembab wajah. Terakhir adalah penggunaan obat-obat tersebut, hari ini kita akan membahas mengenai perawatan wajah sesuai dengan tipe kulit bersama saya dokter. Cara membedakan jenis kulit tersebut ada berbagai macam cara. Mulai kulit normal, yaitu kulit yang paling sedikit mengalami keluhan pada kulit. Kemudian ada kulit praktik, jadi layback sering dari peruda, yang membandingkan wajah hanya melalui air dengan suhu yang biasa saja. Alang dengan berbedaannya jenis kulit panas, yang tidak selanjutnya ada sistem kulit wajah yang berbeda. Terakhir adalah penggunaan obat tersebut ada berbagai macam cara. Mulai kulit normal, yaitu kulit yang paling sedikit mengalami keluhan pada kulit. Kemudian ada kulit praktik, jadi layback sering dari perawatan yang akan berbeda. Yang pertama adalah penggunaan obat tersebut ada berbagai macam cara. Mulai kulit normal, yaitu kulit yang paling sedikit mengalami keluhan pada kulit. Kemudian ada perawatan yang berbeda, yang adalah penggunaan obat tersebut ada berbagai macam cara. Mulai kulit normal, yaitu kulit normal, yaitu kulit normal, yaitu kulit normal, yaitu kulit normal. Jadi perawatan yang akan berbeda-beda. Yang terakhir adalah penggunaan obat tersebut dengan hati lainnya, yang berbeda. Yang pertama adalah kulit normal, yaitu kulit normal. Sedangkan pada kulit sensitif Namun pada seberapa banyak atau seberapa Kulit sensitif yang pertama perhatikan bahan dasar dari kulit sensitif Kulit sensitif berlabel hipoallergenic Jauhi juga produk-produk yang mengandung zat-zat bersifat initatif Kulit sensitif berlabel hipoallergenic Antibakteri, deterjen, glycolic acid, benzoyl peroxide, sulfur, dan retinol Sedangkan pada kulit sensitif berlabel hipoallergenic Kulit sensitif berlabel hipoallergenic Yang tidak waterproof Dan juga perhatikan tanggal keadaan luarsanya Jangan sampai Kulit sensitif berlabel hipoallergenic Kulit sensitif berlabel hipoallergenic Kulit sensitif berlabel hipoallergenic Sebetulnya boleh tidak kulit Dan biasanya mengandung apa-apa Kulit sensitif sebaiknya cukup 2 kali dalam seminggu Karena ekstra ekspoallergenic Berlabel hipoallergenic Jauhi juga produk-produk yang mengandung zat-zat Dan mengakibatkan penuaan Bagaimana dengan facial Atau perawatan wajah di klinik Aman gak sih sebetulnya Bentuk perawatan wajah di klinik Kemudian ada di facial Antibakteri, facial Kemudian peeling, meso Bahkan mikrodermabrasi Semuanya aman Dan dilakukan sesuatu Bagaimana dengan ibu hamil Dan menyusui yang memiliki Tipe jenis kulit yang tadi Lebih baik untuk ibu hamil Sebetulnya gunakan produk-produk yang alami Tapi yang pernah ada Kulit sensitif Dan dokter spesialis of skin Bahkan dokter spesialis kulit terdekat Bagaimana dengan kulit normal? Apakah bebas dari segala macam Permasalahan kulit yang Masih tetap beresiko Selain berat Tapi bahwa ada sensitif Kulit normal juga beresiko Untuk penuaan dini, timbulnya keriput Bahkan kurangnya Elfilsitas pada kulit Yang pertama Perhatikan kandungannya Ada gak ya produk yang Mampu mengatasi Berbagai macam Permasalahan kulit Namun pada Seberapa Atau seberapa Kemudian untuk Make up Jawabannya adalah Amote Yang bersifat Amote Karena Amote Kalibu sesama Beda Yang tidak ada kandungan Baik dalam Amote Bagaimana cara konsumsinya Dan juga Perhatikan tanggal Tidak luar banyak Jangan sampai Satu saset Amote Tiap pagi dan Malam hari Apabila Semoga Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai Pembangsa Set Untuk pagi Dan malam hari Amote Yang ingin kulitnya Tetap Sehat Cantik Glowing Mulai dari Membersihkan Melembabkan Dan Melindungi Dari Radikal Dari Dalam Dengan Amote Nah Itu tadi Pembahasan Menarik Mengenai Cara Merawat Kuris Sesuai Dengan Sinarkan Aura Amote Untuk Kamu Makanan Berlemak Contohnya Adalah Kacang Kacangan Dan Jeroan Hai Amote Lovers Hari ini Kita akan membahas Mengenai Perawatan Perawatan Mengenai Perawatan Amote Sebaiknya Calam Kemudian Kulit 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 Kering Akan Kulit Bagaimana yang kemudian pangkat dan menimbulkan tanda-tanda kurangnya cairan atau kurang terhidrasi dengan baik, yaitu muncul beruntusan dan terasa lebih kasar. Yang terakhir adalah kulit berminyak. Untuk perawatan wajah berpangkat memiliki kadar sebum atau kadar minyak yang lebih banyak dibandingkan dengan... ...antibakteri, dengan berbedanya jenis yang pilih, maka perawatannya juga tidak bisa disamakan. Yang pertama adalah perawatan untuk kulit kering. Yang bisa kita lakukan, yaitu melembangkan rasa di lantai kering. Orang-orang dikasih jauh pelopsis ketika kulitnya terasa kering, bahkan ketika sudah mulai terasa kasar. Yang betul adalah kita harus tetap rakyat. Bagaimana dengan ibu hamil dan melembang yang memilih kita? Yang kedua, hindari penggunaan produk, sabun muka, maupun kulit yang tadi. Lebih baik untuk ibu hamil. Kemudian, jangan terlalu sering menggunakan atau membasu muka dengan air panas. Karena air panas cenderung alami. Sebum yang tadi, kemudian adalah penggunaan sunblock, yaitu paparan di bawah kulit kering. Yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan tertentu dan kondisi kesehatan. Beberapa obat-obatan yang mampu menyebabkan kulit kering, yaitu obat anti-iritasi dan kondisi kesehatan tertentu ketika kita kurang isi, misalnya. Bagaimana dengan kulit normal? Apakah bebas dari segala macam permasalahan? Yang terakhir adalah apa untuk merawat kulit wajah yang kering, yaitu membasu wajah dengan air dengan suhu yang biasa saja. Jadi, tidak perlu menggunakan air panas, tidak perlu menggunakan air panas, sebaiknya pilih juga sabun cuci muka, yang juga banyak mengandung pengharum. Karena bisa berpotensi menimbulkan iritasi. Dan langsung gunakan pelembab wajah. Tapi ingat, pilih yang berbahan dasar lotion, penuaan dingin, timbulnya keriput. Bahkan, pastikan juga bahwa pelembab yang digunakan harus diperhatikan pada pilih yang sepanjang hari. Perhatikan, kardus kira-kira, siapa, beberapa badat yang mampu mengatasi berbagai kering daripada biasanya. Jadi, lebih baik mengasal kulit wajah dari seberapa badannya, yang membuat seberapa abenoid, aha, alkohol, maupun biotanya adalah amat. Selanjutnya, ada tipe kulit wajah yang berminyak. Tanda-tandanya adalah minyak yang diapkan, yang bersama amutnya, dan yang lain-lain, akan paling tampak terlihat di bagian hijung, dagu, dan dahi. Perawatannya pun akan berbeda-beda. Dan, sekaligus, kita akan berbeda, yang tidak berbeda, yang sesuai dengan amutnya. Yang pertama, cara-cara kodak mencuci wajah. Pilih yang sesuai untuk kulit berminyak. Kemudian, lakukan scrub, minimal dua kali dalam suju, perhatikan tangan-tanggah luar panjangan, sesuai dengan oil control. Kemudian, lakukan perawatan wajah saset amutnya, tiap pagi dan malam hari di klinik-klinik terdekat. Apabila semuanya diantikan, untuk tetap menggunakan tabir surya sebelum beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Kulit alergi adalah kulit yang iritasi atau timbul reaksi ketika terpapar oleh produk atau zat tertentu. Kulit sensitif yang ingin kulitnya terdekat, sehat, cantik, panas, ataupun dingin. Sedangkan, kulit yang selampir, diberikan perlahan-perlahan-perlahan pada kulit atau produk apa yang digunakan. Namun, pada seberapa banyak atau seberapa sering kulit terpapar terhadap produk atau zat tersebut. Apakah perawatan dan melindungi dari radikasi? Tentu tidak. Untuk kulit sensitif, yang pertama perhatikan bahan-berlahan-berlahan pada kulit. Yang pertama, biasanya mengandung lebih sedikit, nah, infimia dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian, lembut ketika digunakan pada kulit, yang menarik, menggunakan percayaan perawatan kulit. Biasanya produk untuk kulit sensitif berlabel hipoalergenik. Dengan jauhnya, tidak mengandung lagi, tidak mengandung lagi, tidak mengandung lagi, tidak mengandung lagi. Biasanya produk bersifat iritatif, yang mengandung lagi, alkohol, antibakteri, deterjen, licholic acid, benzoylperacid, sulfur, dan diadaan makanan berlemak. Bisa nggak sih orang dengan tipe kulit sensitif menggunakan skincare ataupun make up? Tentu saja bisa, tapi banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan kandungannya, jangan sampai mengandung jahat yang membahayakan kulit sensitif. Kemudian, untuk make up, hindari make up yang bersifat waterproof, karena biasanya kandungannya akan lebih kuat diberikan. Saya yang mau telover yang tidak waterproof, yang juga memahat mengenai keadaan luarsanya. Jangan sampai produk yang digunakan disuruhkan saja, untuknya dengan tidak sebegin. Sebeginya, ada beberapa bahan makanan yang sebaiknya didirikan. Yang bisa terpotensi dari berbagai macam bahan-bahan. Yang membahas terdapat gorengan. Sebaiknya, kemudian yang kedua adalah makanan pedas. Makanan pedas berpotensi menimbulkan keringat berlebih dan menyumbat pori-pori kita. Dan yang ketiga adalah makanan berlemak. contohnya adalah sebaiknya terbagi jadi beberapa jenis dimulai dari kulit yang normal lebih dari 2 kali dalam seminggu sebaiknya cukup 2 kali dalam seminggu salah eksistif yang berlebihan dapat membuat kulit pis lebih sensitif dan mengakibatkan penuaan bagaimana dengan facial atau perawatan wajah di klinik aman gak sih sebetulnya untuk perawatan wajah tersebut ada berbagai macam cara mulai kulit normal kulit yang paling sedikit mengalami keluhan semuanya aman asal dilakukan sesuai dengan indikasi dan kebutuhan kulit bagaimana kulit yang lebih tidak mengalami hidratasi terhadap produk lebih baik untuk kemudian kulit kering produk-produk yang alami tapi nomor 1 yang harus diterhatikan adalah konsultasikan dulu dengan bidan kulit kering akan terhadap produk bagaimana dengan menghasilkan perawatan wajah di klinik bagaimana dengan kulit normal apakah kebiasan atau kurang terhidratasi dengan baik yaitu muncul perusahaan dan terasa lebih kasar yang terakhir adalah menurutnya perawatan wajah di klinik tapi kulit normal juga berisiko penuhnya lebih banyak dibandingkan dengan kebiasan kurangnya elastisitas pada kulit kira-kira ada gak ya antibagaya ini dengan berbeda bagaimana masalah kulit tadi perawatannya juga tidak bisa ditambahkan jawabannya adalah amote karena amote yang pertama adalah L-glutation sekaligus kita menceh dan masih banyak menikah dan baik dalam amote dan bagaimana cara konsumsinya cara konsumsinya gampang banget satu saset amote tiap pagi dan malam hari apabila terjadi reaksi istirahat maka turunkan dosisnya menjadi setengah saset untuk pagi dan malam hari untuk amote lovers yang ingin kulitnya tetap sehat cantik, glowing, shining yang betul adalah kita harus tetap menikah bagaimana untuk merawat kulit mulai dari membersihkan melembabkan dan melindungi dari radikal bebas ingat untuk selalu merawat kulit dari luar juga dari dalam dengan amote hamil dan hamil nah itu tadi pembahasan menarik mengenai cara merawat kulit sesuai dengan jenisnya sampai ketemu lagi di podcast cantik bersama amote sinarkan auramu amote untuk kamu sindari penggunaan produk sabun muka atau jenis kulit yang tadi hai amote lovers hari ini kita akan membahas mengenai perawatan wajah sesuai dengan tipe kulit lebih baik sama saya dokter jendari sekretari dokter ofisial amote jangan terlalu sering menggunakan kulit manusia terbagi menjadi beberapa jenis dimulai dari kulitnya berbanyak bahkan kering cara membedakan jenis kulit tersebut ada berbagai macam cara mulai kulit normal yaitu kulit yang paling tinggal mengalami keluhan pada kulit kemudian ada kulit sensitif yaitu kulit yang lebih mudah mengalami terhadap produk seiring dengan berbedanya jenis kulit yang terakhir adalah kulit berminyak seiring dengan berbedanya jenis kulit yang terakhir adalah perawatan kering yang bisa kita lakukan yaitu melembabkannya karena biasanya orang yang berlaku ingin melembabkan ketika kulit yang terasa kering akan pelembabkan ketika sudah mulai terasa kasar yang betul adalah kita harus tetap rajin dan berbahan dalam menurutnya penuaan kering kita teribut bahkan di bulan yang ingin menggunakan produk yang digunakan dan terhadap kering yang mengandung banyak fatpung yang terakhir yang terakhir sering menggunakan atau membasuh muka dengan air panas karena air panas cenderung berbeda padat yang mampu mengataskan berbagai macam perbeda biasanya jadi lebih baik yaitu paparan di bawah sinar matahari ketika paparan sinar matahari yang berlebih sangat memungkinkan potensi untuk timur jadi namun ada yang terakhir yang berat dalam kondisi kesehatan beberapa obat-obatan yang mampu menyebabkan kulit kering yaitu obat anti-iritasi dan kondisi kesehatan terkendir dikakir maka diapas hidarinya maka nutrisi terhadap kulit wajah pun akan berkurang dan pangk wajah akan nampak lebih selanjutnya ada sito kulit wajah yang berminyak tanda-tandanya yang kering yaitu membasuh wajah dengan air dengan suhu yang biasa aja jadi tidak perlu menggunakan air panas yang berdiri sebaiknya paling tanda terlihat 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 di muka yang tidak banyak mengandung pengharum karena bisa berpotensi menimbulkan iritasi dan langsung gunakan pelembab wajah bagian tapi ingat pilih yang berdiri perawatannya pun akan berbeda beda namun pastikan juga bahwa pelembab yang digunakan nyaman untuk dipakai sepanjang hari perhatikannya bahwa beberapa zat dapat mengibatkan kulit menjadi lebih kering daripada biasanya selanjutnya ada tipe kulit wajah yang berminyak tanda-tandanya adalah minyak yang diproduksi oleh kulit wajah lebih banyak dibandingkan dengan tipe kulit yang lain sesuai untuk kulit berminyak kemudian lakukan daging minimal dua kali dalam perawatannya pun akan berbeda-beda yang pertama adalah memilih produk yang sesuai dengan tipe jenis kulit secara pertama adalah panggungan wajah yang dilakukan pilih yang sesuai untuk kulit terdini lakukan perawatan wajah selanjutnya di pagi dan malam di klinik terdekat untuk tetap menggunakan tapis di dalam maupun di luar ruangan healing atau menstrual yang lain yang tidak terdapat selengkir dari panggungan yang terdapat pada jangka oleh produk apa yang di jangka maupun dua ruangan pada seberapa banyak atau seberapa sering kulit perbedaan yang harus diperhatikan antara produk yang sensitif berlabel adalah dengan jauh yang bersifat oleh produk atau zat tertentu untuk kulit sensitif bagaimana yang terhasil atau perawatan yang pertama untuk perawatan wajah di klinik ada bagaimana yang terharap mulai kulit mengomentasikan kemudian untuk kulit sering atau besi bagaimana menggunakan hasil antara warna biasanya produk untuk kulit sensitif berlabel yang kurang bebas dan segala macam yang juga produk-produk yang mengandung zat-zat bersifat iritatif yang pertama adalah alkohol anti-baktan yang pertama adalah klinik untuk klinik klinik dan susur dan menikah amat baik dalam amat amat bagaimana cara konsumsinya menggunakan skincare atau makeup satu-satat sampai setiap pagi dan malam hari selamat tidak tidak sampai rata dari luar tidak dari dalam dengan amat untuk makeup hindi apa yang menarik karena biasanya kamu merawat kulit sesuai dengan jenisnya yang tidak ketemu lagi di podcast bersama atau luas selamat banyak juga dengan tipe kulit lainnya sebetulnya boleh gak sih untuk menggunakan scrub lebih dari dua kali dalam seiring dengan berbedanya sebaiknya cukup dua kali dalam extra exfoliate atau exfoliate yang berlebihan dapat menjadi lebih sensitif dan mengakibatkan penuaan bagaimana dengan facial atau perawatan wajah di perawatan rumput untuk perawatan wajah di klinik yang bisa kita lakukan mulai dari facial kemudian peeling meso bahkan mikrodermabrasi semuanya aman asal dilakukan sesuai dengan indikasi dan kebutuhan kulit bagaimana dengan ibu hamil dan menyusui yang memiliki tim lembab unis kulit yang berpotensi baik dan selanjutnya memperkenalkan kelembab kuali yang di kata yang harus diperhatikan adalah konsultasikan dimulai pilihan maupun dokter yang yang memperkenalkan dengan tinggal kribut bahkan bebas dan panjang 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 selain bernihnya perangkatan dan kira-kira yang sering menggunakan penuaan ini timbulnya ribut dan berada berbagai macam perempuan jadi lebih baik produk yang di bulan bulan tadi berbagai macam permasalahan kulit tadi sangat memungkinkan potensi untuk timbulnya amoten mengandung kolagen bulguration sekaligus citamin cedar masih banyak lagi kandungan baik dalam amote bagaimana cara konsumsinya cara konsumsinya gampang satu saset amote tiap pagi dan malam hari apabila terjadi reaksi iritasi, maka turunkan dosisnya menjadi setengah saset dan untuk pagi dan malam hari untuk amote lovers yang ingin kulitnya tetap sehat cantik, glowing, shining, shimmering splendid, jangan lupa konsisten untuk merawat kulit mulai dari membersihkan melembabkan dan melindungi dari radikal bebas ingat, untuk selalu merawat kulit dari luar, juga dari dalam dengan amote nah itu tadi mengenai cara merawat kulit sesuai dengan jenisnya sampai ketemu lagi di podcast cantik bersama amote tanda-tandanya adalah amote dengan air dengan suhu yang biasa terlebih 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 berbeda berbeda dari kulit normal yaitu kulit yang paling dikit mengalami keluhan pada kulit tanda-tandanya adalah yang kurangnya kurangnya cairan atau kurang terhidrat yang baik yaitu tipe kulit yang terasa lebih kata tanda-tandanya 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 akan berbeda-beda yang pertama adalah memilih produk yang sesuai dengan tipe jenis kulit yang berbeda yang pertama adalah perawatan wajah yang pagi dan malam hari untuk melembabkan krim apa yang berbeda tetap menggunakan krim tanda-tandanya 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 yang kedua hindari penggunaan produk sabun muka maupun kemudian jangan terlalu sering menggunakan atau membasuh muka dengan air panas karena air panas cenderung menggunakan seberapa banyak untuk penggunaan sunblock yaitu paparan di bawah sinar matahari ketika paparan sinar matahari yang berlebih sangat diperhatikan kemudian produk yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan tertentu dan kondisi kesehatan beberapa obat-obatan yang mempunyai kulit wajah yang kering yaitu membasuh wajah dengan air dengan suhu yang menikat kemudian kemudian setelah itu gunakan pelembab sebaiknya pilih juga sabun cuci muka yang tidak banyak mengandung pengharum dan lada sumberapa banyak wajah tapi ingat pilih yang tetap kering kulit menimbulkannya dengan terhadap dan yang ketiga adalah maka perawannya bahwa pelembab yang digunakan nyaman untuk dipakai sepanjang hari selesai perawannya dapat mengibatkan kulit menjadi lebih kering daripada biasanya jadi lebih baik menghindari produk yang berhannya mengandung terhadap perawanan dari alkohol maupun parfum selanjutnya adalah tipe kulit wajah yang berminyak yang pertama perawatan wajah ada berbagai macam kulit yang lain akan paling tampak terlihat di bagian hidung, dagun, dan lain kemudian yang pertama adalah memilih produk yang sesuai bagaimana dengan memuji wajah bagaimana dengan kulit yang berlaku untuk kulit berminyak kemudian lakukan scrub minimal 2 kali dalam seminggu untuk mengembangkan kemudian lakukan perawatan wajah yang pertama adalah healing atau mesoterapi di klinik-klinik terdekat klinik-klinik terdekat untuk menjaga tersebut untuk mengembangkan secara konsumnya gampang setelah setiap pagi dan yang malam ada sengah yang tidak menjadi reaksi yang ini, ketika sempat dari luar, atau tidak dengan almozik, semudian dikontongnya, 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 cara-nya merawat uang, dengan jenisnya, yang tidak sampai ketua lagi, pada ketika terhati-hati sama ada ruasanya, yang tidak akan terlalu terhadap terhadap uangnya, yang akan kembali, apakah perawatan yang akan nyaman di pemulit lain, atau tidak untuk kulit sensitif, yang pertama terhadikan bahan-bahan yang akan digunakan yang pertama, biasanya mengandungkan ekstra ekspoinat, atau ekspoinat kemudian, yang kedua, tidak bisa mengandung sensitif, dan biasanya produk untuk kulit sensitif, bagaimana dengan facial, atau perawatan ketika terhadap perawatan wajah di klinik, akan banyak sekali melakukan yang benar-benar yang benar-benar dengan kondisi terhadap dikontong yang baik, terhadap Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Bagaimana Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Kulit manusia Yang bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kulit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kulit manusia Terima kasih telah menonton 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 Sebelah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di podcast Kulit manusia Terima kasih telah menonton 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 Kulit